Muali berita pertama pemirsa upaya dalam mensukseskan program vaksinasi terus dilaksanakan perusahaan swasta di Kudus. Jarum Foundation salah satunya dengan program Ayo Kudus Vaksinasi kembali memberikan hadiah pada peserta tanpa pungutan bakjak. Program Ayo Kudus Vaksinasi untuk menuju heart immunity warga Kudus setelah menekan penularan COVID-19 terus dilakukan oleh Jarum Foundation hingga sekarang. Sebagai apresiasi pada peserta vaksin, pihak penyelenggara kembali memberikan hadiah menarik dengan nilai barang yang cukup menggiurkan seperti TV LED, mesin cuci, kulkas dua pintu yang lebih menarik lagi yakni sepeda motor. Pengundian hadiah yang dilaksanakan secara langsung melalui medsos membuat peserta penerima hadiah merasa kurang percaya dan dianggap hanya tipu-tipu saat mendengar dari petugas. Namun ketika diakinkan oleh petugas bahwa keberuntungan tersebut nyata, peserta penerima hadiah pun merasa beruntung dan mengikuti vaksinasi. Keluarga penerima hadiah sepeda motor bahkan mengaku jika tujuan utamanya untuk vaksin hanya mengikuti anjuran pemerintah saja. Sementara itu Purwono Nugroho, Manager Public Affairs PT. Jarum Kudus menjelaskan, pihaknya akan terus berupaya membantu pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 secara konsisten, yakni dengan terus melakukan vaksinasi terhadap warga Kudus. Ya, setelah itu ada kabar dari Panitia. Terus awalnya tidak percaya Pak? Iya, tidak percaya, cuman kan ada tetangga-tetangga yang itu ada ISK itu senang. Ya, terima kasih kepada Panitia Ayu Vaksin. Pak, saya ceritakan saat vaksinasi ini gimana sih Pak sebelumnya? Oh, waktu akan vaksin. Waktu akan vaksin saya mendapat telpon dari adik-adik, ayo segera vaksin di Gor Jarum. Kalau tidak nanti tutupkan gitu, langsung saya, ini saya bawa di saya. Situasi dan kondisi akhirnya kita umum secara bertahap. Jadi, ini adalah tahap kedua. Nanti bulan depan kita undi lagi, tahap ketiga, sampai nanti tahap kelima. Nanti kita rencanakan, nanti setiap bulan akan ada undian lagi. Pak, tadi terkait dengan pajak dibebaskan ya? Pajak, nanti kalau memang ada kewajiban pajak, akan ditanggung oleh Panitia. Semua, sehingga warga yang mendapatkan ini tidak perlu risau atau dibebani dengan beban-beban yang lain mereka terima, tinggal dibawa pulang dan dimanfaatkan untuk keperluan masing-masing.